Menteri Agama Yaakut Holil Humas mengatakan penggunaan jenis vaksin menjadi salah satu prosedur baru untuk umroh. Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui empat vaksin yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Jabaha umroh yang sudah divaksin, salah satu dari keempat jenis vaksin tersebut bisa langsung umroh tanpa karantina. Bebas karantina tersebut juga berlaku bagi vaksin booster dari keempat jenis tersebut. Sedangkan untuk vaksin dari Tiongkok seperti Sinovac dan Sinovac masih belum diakui pemerintah Arab Saudi. Sehingga Jabaha umroh menerima kedua vaksin tersebut tetap harus karantina selama tiga hari dan melakukan tes PCR. Terkait dengan booster juga begini. Dulu di awal-awal kita rapat juga kita sudah bicarakan soal booster bahwa Saudi ini hanya mengakui empat vaksin. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Chinese vaksin termasuk di dalamnya adalah Sinovac yang kita pakai yang diakui oleh WHO itu tidak termasuk yang diakui oleh Saudi. Artinya kalau tidak menggunakan empat vaksin yang diakui oleh Saudi itu tetap harus karantina. Tiga hari. Kecuali di booster dengan satu di antara empat vaksin yang dikudangkan. Dan itu empat belas hari reifikasinya. Jadi empat belas hari sebelum berakat harus sudah di vaksin dengan booster yang empat hidup. Satu di antara empat hidup. Nah kalau tidak, kalau hanya pakai Sinovac yang sebagaimana sebagaian besar dipakai oleh masyarakat Indonesia, kita baru sekarang mengaktif dari, dari kebua kemudian di PCR. Kalau hasilnya negatif dia bisa langsung. Probe.